Kapal motor Ladang Pertiwi II yang tenggelam pada tanggal 26 Mei 2022 lalu memasuki hari ketiga. Wilayah pencarian pun diperluas. Pencarian korban kapal motor Ladang Pertiwi II memasuki hari ketiga, Senin siang. Wilayah pencarian di Selat Makassar diperluas menjadi 20 nautical mile dengan menambahkan armada utama dari pihak kepolisian dan pihak TNI, guna mempercepat pencarian korban yang belum ditemukan. Armada utama yang ditambahkan yakni kapal Angkatan Laut Suluh Parindua 660, Pesut U6207, KM Ladang Pertiwi IV, KP Belibis, Sabuk Nusantara 02, dan KM Singa Laut. Untuk hari ketiga ini, untuk pencarian kami perluas selama sebanyak 20 nautical mile. Dari radius 20 nautical mile. Terus alut yang bekerja, aset yang bekerja di lapangan itu bertambah lagi, harus ditambah lagi oleh satu bel dari kepolisian, helikopter dari kepolisian, dan satu helikopter dari super Puma dari TNI. Saat ini pencarian akan dilaksanakan hingga 4 hari ke depannya, sesuai aturan yang berlaku. Rusmawan Dirara, Selebes TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!